Aku tuh menjadi super drop banget, down banget, dan super baperan sensitif banget Bagaimana sih cara mengatasi homesick tinggal di luar negeri? Halo guys, welcome back to my youtube channel Buat yang baru bergabung di youtube channel aku, kenalin nama aku Mia Aku tinggal di Belanda dari sejak bulan April 2019 Tepatnya di kota Doordrecht Vlog aku ini isinya seputar sharing informasi dan kegiatan-kegiatan aku sama aku di Belanda Jadi nih buat kalian yang baru bergabung di youtube channel aku Jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan Di video aku kali ini, aku akan sharing pengalaman aku Bagaimana sih cara mengatasi homesick tinggal di luar negeri? Terutama karena aku tinggal di Belanda Jadi aku akan sharing pengalaman aku Cara aku mengatasi homesick saat aku tinggal di Belanda Untuk kalian yang punya rencana nih mau tinggal di Belanda bersama partner kalian Atau mungkin kalian punya rencana mau tinggal di Belanda sekolah di Belanda Atau mungkin kuliah di Belanda atau mungkin sekedar liburan jalan-jalan ke Belanda Gimana sih caranya mengatasi homesick tinggal di luar negeri terutama di negara Belanda Aku coba sharing cerita aku dulu ya Jadi ini pas aku pertama kali mempersiapkan diri aku akan pindah ke Belanda Aku tuh sempet cemas banget gitu Jadi kayak deg-degan gitu bawaannya setiap hari Semacam cemas kepikiran bakalan jauh dari keluarga aku Terutama orangtuaku terutama mamaku Apalagi nih selama aku di Indonesia Aku kan punya kerjaan yang alhamdulillah bagus Nah itu tuh aku bener-bener kepikiran banget cemas kepikiran ini itu gak karuan Tapi tuh cemasnya ternyata hanya pas di Indonesia aja gitu sebelum aku berangkat ke Belanda Pas setelah aku terbang ke Belanda dan aku tiba di Belanda Kayak cemasnya itu hilang Cemas deg-degan yang sebelum aku pindah ke Belanda itu langsung hilang Dan berubah menjadi rasa yang super excited banget Karena aku akan ketemu sama suami aku di Belanda Ditambah juga nih kita kan pas baru tinggal di Belanda itu kita bakalan sibuk banget lapor diri ini itu Kayak lapor diri di IND, lapor diri di Komente Segala macam adaptasi dengan lingkungan di negara Belanda Yang mana cemasnya itu terlahan-lahan selama seminggu pertama dua minggu pertama itu hilang Nah setelah dua tiga bulan kemudian aku tuh menjadi super drop banget Down banget dan super baperan sensitif banget Jadi nih aku lagi di halte bis di tempat publik itu lagi nunggu bis yang kebetulan lama banget datengnya Mau ke sekolah terus aku iseng-iseng baca whatsapp gitu baca komen dari temen-temen di grup temen-temen aku di Jakarta Terus ada satu grup yang aku tuh lagi bercanda banget Terus abis itu entah kenapa aku tuh merasa beberapa orang disana kok kayaknya kasar banget ya sama aku Terus aku nangis dong gak jelas banget Yang mana pas sampai di sekolah tuh aku kayak semacam gak konsen gitu loh Terus pas aku sampai rumah Aku kan ya biasa lah ya Ngepon mamaku Terus aku tiba-tiba tuh yang nangis Keinget pesen-pesen almarhum ayah aku Dan disitu tuh aku tuh kayaknya tuh sadar banget Kalau aku tuh kangen banget sama keluarga aku Kangen banget sama rumah aku Kangen banget mau pulang Dan ternyata itu homesick dong Dan pernah juga disatu titik aku tuh enak banget sama makanan di Belanda Kayak roti lagi, roti lagi Pokoknya tuh enak banget gitu sama makanan di Belanda Kayak aku tuh merasa aku kangen sambal yang pedes banget nyos gitu loh Apalagi aku kan selama di Indonesia itu aku gak pernah masak Jadi tiap aku liat IG story temen-temen aku di Indonesia Aku tuh kayak yang kangen banget gitu sama Indonesia Kangen banget sama makanan-makanan di Indonesia Kangen banget sama gak masak Terus yang kalo lapet tinggal pesen go food aja Makanan dateng Pokoknya gak perlu ribet Gak perlu masak Tapi alhamdulillah nih Setelah aku satu tahun di Belanda Aku udah jarang banget hampir gak pernah nangis Ya walaupun kangen sama masa-masa di Indonesia ada Tapi aku tau cara mengatasinya homesick ini Nah sekarang kita masuk ke tahap pembahasan cara mengatasi homesick ini ya Yang pertama Carilah teman kalo bisa sih temen Indonesia di Belanda Kebetulan nih Waktu aku baru-baru pindah ke Belanda Di kota tempat aku tinggal di Dorre Itu hampir gak ada Jarang banget aku ketemu sama orang Indonesia Tapi aku punya temen Indonesia yang deket banget Dan kita sering sharing cerita dan sharing informasi Dari sebelum aku pindah ke Belanda Dari kita masih di Indonesia Sampai sekarang masih sering ngobrol dan masih deket Yaitu satu di Busung dan satu di Wawaik Tapi aku mau kasih advice ya disini Dan aku gak bilang kalo orang Indonesia disini tuh sama Jadi kebanyakan nih Katanya Orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda itu Kebanyakan Punya pasangan orang Belanda yang agak sedikit mapan Katanya sih mereka kalo mau berteman itu pilih-pilih gitu Jadi mereka liat-liat nih Hmm pasangan kita mapan gak ya Kerjaannya apa ya Kalo mereka merasa gak se-level sama pasangannya Maka mereka gak mau temenan sama kita Tapi itu katanya ya Nasehat-nasehat yang sering aku denger dari Para senior-senior yang lebih tua Yang lebih diubuan datang ke Belanda Yang suka nasehatin aku Tapi jangan dipusingin Tetaplah positive thinking Dan carilah kegiatan-kegiatan yang positif Cara yang kedua Buatlah diri kalian sesibuk mungkin Ini menurut aku sangat efektif banget Jadi aku disini ikut sekolah Belanda Yang mana tiga kali dalam seminggu Senin, Selasa, dan Kamis Yang mana aku jadi ketemu sama temen-temen baru Para imigran-imigran baru Yang dateng ke Belanda sama kayak aku Yang mana kita juga suka banget hangout Telah pulang sekolah bareng-bareng Terus dari sekolah pun aku punya PR Terus juga aku pernah kerja part-time iseng-iseng Kayak cat sitter gitu Jaga kucing Pernah juga kerja di restoran Walaupun gak lama Karena emang capek banget Lelah hayat itu sungguh Lalu ya sibukin berberes rumah Biar kalau suami pulang seneng gitu Rumahnya bersih Dan karena aku gak pernah masak Dan gak bisa masak Aku pun belajar masak Pokoknya bikin sesibuk mungkin Hingga kita lupa untuk pegang dan mainan HP Sehingga kita terhindar dari omongan-omongan negatif Yang bikin kepala kita pusing kepikiran Kalau masih kurang sibuk juga Jalan-jalan Lihat lingkungan Keluar rumah Biar gak bosan Karena pernah gak sih Kalian tuh mikir Kalau dirumah aja Gak ngapa-ngapain Hanya mainan HP Terus kepikiran Si A ngomong ini Si B ngomong ini Kepikiran terus omongan orang Terus kan kamu jadi stress sendiri kan Lama-lama stress sendiri Jadi di rumah jauh dari keluarga Sepi Lama-lama gila Jangan sampe ya Cara nomor 3 Mengatasi homesick Aku gak tau sih Kalau kalian pindah ke Belanda Kalian akan pulang ke Indonesia Berapa tahun sekali Karena kan tiket Belanda Indonesia itu gak murah ya Mahal boh tiketnya Pelaku pribadi sih minimal Satu tahun Satu kali Pulang ke Indonesia Kayak kemarin Terakhir aku pulang Itu bulan November Tahun ini belum tau deh Kapan Karena kan lagi pandemi juga ya Jadi kalian hemat-hemat lah Untuk Kalian bisa beli tiket Jadi kalau udah kangen banget Silahkan pulang ke Indonesia Berkunjung Mengokin keluarga Cara keempat Mengatasi homesick Kalau untuk aku Aku selalu telepon Video call-an Sama orang rumah Karena ini Menurut aku Merupakan cara Untuk memperpendek jarak Antara Belanda dengan Jakarta Dan juga Kalau menurut aku nih Kalau kita ingat orang tua kita Setiap hari Nanya kabar Setiap hari Orang tua kita juga bisa lihat kita Maka kita pun kan Bisa bikin hati orang tua kita seneng kan Kalau melihat mereka seneng Kita pun kan juga ikut seneng Nah selain video call-an sama Orang rumah Aku juga sering video call-an sama temen-temen aku juga Cara yang kelima Mengatasi homesick Tapi ini menurut aku Kalau homesick kalian Sudah parah banget Kalian ceritalah ke pasangan kalian Cerita ke temen juga boleh Tapi saran aku Pilih-pilih temen Saat kalian mau cerita Kalau kalian lagi homesick Karena aku pernah nih kejadian Aku cerita Aku malah dibully Dibilang Ceramah terus Ngomong mulu Kepanjangan Terus gak ditanggapin Tapi dari homesick itulah Aku belajar tentang Kualitas dan kuantitas pertemanan Dimana temen yang bener-bener dengerin kita Dan dimana yang cuman Dan Dan kalau kalian masih sedih banget nih Masih homesick banget Sedih banget gitu Kayak Merasa depresi Hidup sendiri Di negara orang Kalian bisa juga Ke ahlinya gitu Kayak psikiater Tapi yang utama banget Pasangan kalian harus tau Kalau kalian tuh lagi homesick banget Kangen banget Cara nomor enam nih Mengatasi homesick Kalian berdoa lah Kepada Tuhan kalian Menurut kepercayaan Dan keyakinan kalian Masing-masing Karena Hanya kepada Tuhan lah Kita bisa cerita apa aja Dan Tuhan itu tidak pernah tidur Syah elah Tapi itu kalau menurut aku ya Karena aku memang Aku ini termasuk orang yang Jarang sholat gitu ya Tapi Pas aku pindah ke Belanda Aku tuh kayak Kalau aku lagi sedih Kalau aku lagi kayak baperan Atau apa Aku selalu berdoa Dan disitu aku kayak merasa Plong aja gitu Terus Ya udah Kayaknya aku disini Hampir gak pernah baperan Hampir gak pernah sedih Hampir gak pernah homesick So far Selama satu tahun aku di Belanda Aku baik-baik aja Dan yang paling utama Adalah Tetaplah Positive thinking Dan percayalah Kalau di dunia ini Gak cuman kalian Kalian yang tinggal sendiri Di negara orang Jauh dari keluarga Jauh dari rumah kalian Kalian bisa ikutin saran-saran aku Kalau memang kalian anggap positif Tapi kalau enggak juga gak apa-apa Mungkin kalian punya cara sendiri Pokoknya selalu cari hal-hal positif Thank you for watching my video See you in another video And Doi doi